Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini saya mau perbaikan ya kabel speedometer nih jadi ini nggak jalan nih jarunya nggak jalan ini yang ini yang digital ya kalau yang manual tuh biasanya yang sering tuh kabelnya tuh putus tapi ini digital ya setelah saya cek ini ditamesi ya pas soketnya tuh kabelnya putus nih di sensornya ya sensor speedometernya nih saya mau masuk kolong dulu nih nah itu ya ini sensornya sini nah ini soketnya ya kabelnya putus mungkin waktu pas meneleng waktu membuka soketnya mungkin tarik kabelnya itu putus tuh jadi nggak jalan nanti kita solder aja ya dia sudah siapin tuh belum panas bro kayaknya ini gak jalan jadi emang nggak nggak ngaruh di mesin cuman kan nggak nyaman aja ya ini sensor ini ini mahal ya harganya nih kalau beli mahal ini sering terjadi ya kadang-kadang kendor kalau soketnya ini kendor ya di sininya ini caranya diikat pakai karet kalau nggak pakai talitis kalau nggak pakai karet talitis ini kan kadang-kadang banyak kotorannya banyak kerak banyak air masuk soalnya di kolong ini tempatnya di kolongnya jadi deket sama jalanan kalau pas hujan kadang-kadang air ke atas nanti kalau pas banyak kotoran kendor kalau kendor itu kadang-kadang nggak mau jalan ya jarumnya nanti kita solder kita sambung lagi kabelnya nih nih ya buat teman-teman sopir kalau misalkan jarum sedemeter nggak jalan kadang-kadang nggak langsung cek aja kalau yang model manual itu itu biasanya tuh putus ya kabel sini putus kadang di ujung sini karena di tengah ya kayak umplung tuh kayak dina tuh tuh kan manual kalau manual biasanya kabelnya lupa putus tuh kayak ragasa maruti itu tapi kayak model model-model udah digital ya itu biasanya di sensor lagi kalau kendor kabelnya ada yang putus nanti kita solder aja nih kita sambung lagi ini putusnya pas ujung nih agak susah ini kayaknya waktu membuka yang dicabut tuh kabelnya harusnya kan ini ya pas soketnya tuh yang dipencet pari jangan dicabut kabelnya hai 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 intinya ini ya penting banget ya pokoknya kalau jarum sebelumnya jalan langsung cek dibawahnya nih kalau yang model digital juga hanya kalau kendor tuh kabelnya putus ini sering kendor karena banyak kotorannya kalau kendor enggak kenceng ya soketnya kenceng tinggal di ketaket karet kalau enggak pakai talitis ya kabel tis ini biar kenceng sama kayak ini kayak sweet berikutnya break itu kalau kendor juga kadang itu kadang mati Hai pas soketnya ya Hai bahasa juga sering ngalaminya pas nurin penyeleng ini suka diikat berarti biar dikendor Hai kadang pakai kawat ya pokoknya pakai talitis nanti kalau udah kepasang kita pasang lagi nih kerjaan gampang cuman kadang-kadang kalau enggak akan pusing kabel enggak posisnya ya jarumnya enggak mau naik nanti-nanti penyakit yang lain itu kadang-kadang ini kerjaan gampang tapi kalau enggak tahu tuh kadang-kadang pusing ini saya kasih tahu kalau misalkan jarumnya enggak naik kadang naik kadang enggak tuh langsung cek aja nih pas di soketnya nih soalnya sender ya nanti kalau udah disolder disambung jangan lupa disolasi ya nanti kalau udah selesai selasi kita pasang lagi emang ini enggak ada hubungannya sama mesin tapi kan enggak nyaman ya kalau pas mobil lagi lari kencang tuh jarumnya enggak mau naik itu kan enggak nyaman kalau lama mesin enggak ada hubungannya tapi kan enggak nyaman aja nih cuman kita solder aja kita tapi lagi abelnya udah selesai ya pokoknya kalau nggak putus biasanya ini kendor nih soketnya nih sama kaya sweet brick tuh kalau kendor juga kadang mati kadang hidup kalau kena lubang mati terkadang hidup lagi itu biasanya di soketnya nih kendor kita aja pakai karet atau pakai talitis ini udah selesai ini saya harapin ya di selesai yang rapi lalu kita pasang lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo pasang lagi bro ini kerjaan gampang ya tapi kalau enggak tahu kadang-kadang susah nyarinya ya kalau enggak udah selesai ya dah selesai selamat menikmati